selamat menikmati dan ini SP bisa ovalet ataupun TBM nanti setengah sendok teh dan ini margarin 30 ml margarin yang sudah dilelehkan dan ada vanilla bubuk dan nanti ada pewarna makanan sesuai selera oke yuk marilah kita kocok telurnya ya 3 bubuk telur tambahkan gula pasir semuanya dikocok ya bersama SP setengah sendok teh ya misalkan tangan saya bersih ya oke kita kocok dulu kita kocok sampai kental putih berjejak ya oke kita mixer sampai putih kayak gini kental ya lalu kita masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit lalu mixkan tambahkan lagi oke 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 coklat kita aduk sampai merata ya pakai spatula masukkan margarin yang dirahikan tadi ya kita aduk sampai merata jangan sampai ada margarin yang mengendap di bawah dan jangan lupa kita siapkan alat pemanggang atau pengukusnya kalau ini nanti kayaknya aku panggang ya teman-teman karena di rumah majikan tidak ada pengukus yang besar adanya yang kecil oke siap aku panggang oke guys aku kasih warna itu ungu sama hijau pandan dan rasa putih original ya aku taruh ke loyang dulu terus aku kasih warna hijau oke pasu usahakan tidak ada udara yang menghendap di adonannya ya teman-teman oke terima kasih kita hentak-hentakkan supaya udaranya keluar dulu ya oke kita siap panjang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati